Karena sebetulnya pada saat diajak kolaborasi, kalau misalkan dengan cerita ade tersebut, tidak bijaksana untuk saya mengambil untung dari sini. Benar. Ya, pasti di acara Passion hari ini, di bulan Februari yang sangat spesial momennya, karena bulan Februari itu kan bulan Valentine-nya, bulan kasih sayang. Dan disini aku benar-benar senang sekali karena kehadiran Nia disini, ada story dibalik cerita adeknya bukunya Nia, yang dimana aku ingin meng-share pada teman-teman semuanya di luar sana. Karena ini benar-benar suatu hal yang memang bisa mendukung orang-orang yang membutuhkan, bersama ya mungkin dari dia sendiri cerita sedikit, tujuan dan... Jadi gini, kan ya teman-teman udah tau lah aku udah punya buku cerita adek, dan ternyata bosnya Passion ini, Cia Ayrin, dia juga udah membaca dan dia merasa inspire dengan buku itu. Kalau aku boleh cerita sedikit, buku ini kan bukan tentang aku, tapi buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang manusia yang mungkin tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa, Dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia punya, sampai akhirnya dipendam-pendam terus, dan sampailah di puncaknya. Tapi dengan apa namanya, inspirasi yang bisa diberikan dari buku cerita adek, Passion menawarkan kerjasama yang sangat amat bisa juga meng-inspire teman-teman juga, yaitu Passion X Cerita Ade, yaitu kita akan mengeluarkan perhiasan yang kita bisa sebut juga symbol of affection, symbol of kasih sayang. Apa aja sih perhiasannya, mungkin Cia Ayrin bisa buka di dalamnya. Karang. Jadi, salah satunya adalah kalung yang aku pakai ini. Kalung ini yang ada symbol love-nya, karena nanti mungkin akan aku jelasin lebih detail di dalam, tapi singkat cerita adalah kenapa aku pilih bentuknya love. Karena love is all we need. Love is what this world needs. Dengan cinta kita bisa menyelesaikan segala masalah lebih mudah. Lalu next-nya juga ada cincin, ini salah, ini cincinnya. Cincinnya itu berbentuk knot, ikatan. Ini aku bilang sama Cik Punci, kayaknya kita harus dibikin yang bentuknya ikatan seperti ini. Jadi kita bisa nih, teman-teman bisa membeli bentuknya ikatan bisa kembaran sama sahabatnya, sama kakaknya, sama ayatnya, Atau bahkan kalau bisa ada sebuah pasangan nggak? Ada dong. Bisa juga. Bisa kampalan, bisa bestian. Bisa bestian. Dan salah satunya aku juga pakai. Jadi sebenarnya kita bikin yang bisa dipakai segala umur juga. Dan very simple to wear. Sehingga pada saat kita memakai ini, kita harus ingat bahwa dibalik kesulitan hidup kita ini, bahwa banyak masih ada orang yang benar-benar tulus mencintai. Dan itu yang aku lihat dari behind the story of the book ini. Ternyata tuh Nia itu menyadari setelah tahapan yang dia alami dalam hidupnya. Dan akhirnya terjadi suatu musibah yang memang dia harus hadapi. Dan akhirnya dia sadar bahwa orang-orang yang ini yang ternyata di depan mata dia sehari-harinya itu Memang benar-benar tulus unconditionally love si Nia sendiri. Dan saya harap semuanya juga akan mendapatkan inspired by the story juga. Dan memang mendapatkan suatu kehiburan. Karena apapun siapapun pasti dalam hidupnya mungkin pernah melakukan suatu kesulitan. Betul. Dan juga setiap manusia itu pasti nggak lukut dari masalah. Benar. Nggak mungkin ada manusia yang nggak punya masalah sama sekali. Dan bahkan we need that masalah, we need that problem. Karena dari masalah itu yang bisa mendewasakan kita. Kita bisa tahu sebenarnya kita bisa apa sih. Atau sebenarnya kita nggak bisa apa sih. Dari situ kita bisa belajar lebih lagi tentang diri kita. Dan itu memperkaya diri kita. Dan last but not least ada satu lagi. Ini adalah gelang yang bentuknya? Infinity. Bentuknya infinite. Jadi di passion ini kita bisa pre-order ya. Bisa. Ditaruh inisialnya. Kalau aku taruhnya MZB yaitu nama inisial anak-anak aku. Tiga-tiganya nama anak aku dan inisialnya MZB. Kenapa aku taruhnya di infinite MZB? Karena menurut aku unconditional love itu untuk anak. Iya bener. Karena anak itu, anak kita mau marah-marahin kita. Dia mau banting-banting bareng, tetep aja kita sayang. Kecuali kalau misalnya sama pasangan mungkin masih ada conditional love ya. Kalau misalkan dia melakukan apa. Mungkin kita ada batasan-batasan. Oh, ini udah melewati batas. Tapi kalau untuk anak kita memang semuanya kita akan kasih. Dan itu aku lambangkan di sini. Dan yang satu lagi berita atau kabar yang paling penting dari collaboration ini adalah. Seluruh penjualan hasil dari penyiasan produk Passion Act Cerita Ade. And we call it love life journey. Semua penghasilannya akan kita serahkan untuk yayasan sehatmental.id. Yaitu dimana tempat misalkan kita punya masalah tapi kita tidak mempunyai support system yang kuat. Misalnya kita gak bisa cerita sama orang tua kita. Orang tua kita belum sebegitu. Terdidiknya untuk bagaimana menanggapi secara sehat. Ada loh yayasan dimana orang-orang yang bekerja di situ benar-benar membuka tangan terbuka. Kalau kalian punya masalah kalian datang ke situ dan mereka bisa memberikan masukan. Atau hanya sekedar mendengarkan juga mereka bisa. Jadi ini adalah kolaborasi yang bisa disebut adalah sebuah charity. Produk kolaborasi ini dibuat berapa di tahap pertama mungkin? Harga berapa ya ini? Di berapa paket untuk yang dijual nanti? Ada tiga item maksudnya. Ada gelang, ada kalung, ada cincir. Ini ada varian. Cincirnya lebih bervariasi sih. Berapa jumlah paketnya nanti akan digediakan? Harganya varian. Ini terbuat dari kemas dan belian pastinya. Jadi hari ini kita punya event juga karena kami ingin menyajikan produk-produk ini untuk mereka support juga. Dan range harganya sekitar 10 jutaan sampai di bawah 10 jutaan. Rekri apa yang membuat Nia akhirnya berniat mendonasikan seluruh penjualan? Apa karena pelajaran Hikmang dari kemarin kemudian ada? Karena sebetulnya pada saat diajak kolaborasi kalau misalkan dengan cerita Ade tersebut tidak bijaksana untuk saya mengambil untung dari situ. Itu tidak benar. Tapi juga di luar dari itu tujuan kami kan ingin supaya teman-teman di luar sana juga terdukung ya gitu. Karena ya itu balik lagi. Kadang orang punya masalah, orang punya kehafahan dalam dirinya, tapi tidak berani untuk mengeluarkan kesehatannya. Sehingga akhirnya mereka melarikan permasalahannya itu ke hal-hal yang mungkin akhirnya tidak baik untuk mereka sendiri. Nah disinilah kita mendukung mereka cobalah untuk lebih terbuka. Bahwa kalau dengan keterbukaan itu kalian bisa menemukan saudensinya dan bisa memperbaiki hidup kalian. Kenapa enggak gitu. Begitinya kan, there is always a second chance for your life. People make a mistake, tapi bukan berarti dia tidak bisa berdiri lagi untuk memperbaiki. Tadi ada kalung, cincin, dan juga gelang, hati, ikatan, dan juga inisial nama. Apakah ini seperti semacam Nia Ramadhan ini menyuarakan buku cintai diri sendiri, mencintai pasangan, dan mencintai pasangan. Dan lagi-lagi kalau jewelry atau perhiasan itu kan, kalau buat aku pribadi dan mungkin banyak perempuan yang sependapat, ini adalah sebuah penghargaan buat diri kita sendiri. Kita beli ini untuk mendanda diri kita atau untuk sekedar memberikan hadiah buat diri kita atas segala perjuangan yang kita udah lewatin, segala repotnya kita dari rumah, dan kita pengen mengapresiasi diri kita dengan diri sendiri.